Assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Iman hari ini saya mau bikin video singkat tentang spastik di tangan hampir gak semua sih gak semua stroker punya masalah dengan spastik di tangan tapi sering kali ditanyakan ke saya Alhamdulillah saya punya beberapa video singkat dengan klien saya yang punya masalah di tangan yang susah ngebuka kalau sebelum di video saya sudah nentang tentang hubungan antara badan, trunk bahu, skapula dengan spastik di tangan tentunya kita harus tangani itu juga karena itu berpengaruh bukan cuma di ujungnya saja tapi video ini video singkat tentang teknis jika sudah dilakukan pembenaran stabilisasi di trunk, skapula dan sebagainya lalu ada tips mandiri bagaimana caranya biar bisa membuka tangan oke rata-ratakan kita ngegang gak dia nah dan semua caregiver atau stroker buahannya pasti mau ngembuka gitu dipaksa buka buat pengetahuan sedikit bahwa apabila kita menyentuh permukaan sebuah organ apakah otot misalnya atau permukaan ini maka responnya adalah akan melawan dari stimulus itu kalau kita tahan seperti ini responnya adalah akan menarik lagi ke sini makanya pertama tipsnya adalah jangan langsung melakukan membuka tangan keluar untuk mendapatkan tangan agar bisa ngebuka jangan langsung ditarik seperti ini tapi kebalikannya diikutin dulu nah tangan saya alhamdulillah tidak strok kalau saya genggam kuat kalau saya paksa untuk ke sini dia tidak akan bisa genggam karena ada panjang ototnya di sini panjang ototnya manjang maka dia tidak bisa susah genggam ya tipnya satu itu adalah dorong kebalikannya dan tahan rasakan sampai spasiknya berkurang lalu mulai latihan-latihan oke coba kita lihat ya untuk video Bapak I terima kasih Bapak berkenan untuk di video kan latihannya tip kita lihat ini salah satu untuk ngurangi spastik pada wrist ya oke oke sampai penuh dulu sampai penuh 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 dulu rasain dulu oke lalu mulai oke oke sudah lihat video yang tadi kurang berhasil ya kenapa ayo ya karena kurang cukup melakukan latihannya jadi belum terjadi namanya inhibisi spastik lalu sudah mulai melakukan gerakan yang lainnya jadi Bapak Ibu dan keluarga jika mau tanda kutip meng-inhibisi spastik menyembunyikan spastik itu butuh waktu jangan tiba-tiba apalagi dihentak ya saya gak mengajar untuk dilakukan gitu ya gak boleh dorong tahan dan biarkan apalagi kalau stroker sih harusnya lebih paham oh ini udah udah relax gitu kan udah tidak spastik kalau visio kita akan kita palpasi kita pegang maka kita tahu oh ini sudah mulai release nih ya spastiknya sudah mulai turun coba kita lihat video selanjutnya saat teman kita sudah melakukan ini release spastik lebih lama lagi dan sudah turun mulai bagus oke nah berhasil bagus iya cakep press down tekan bagus maju badannya maju badannya bagus bagus nah kelihatan bedanya kan sudah mampu terbuka dan mandiri ya tidak dibantu saya hanya bantu sedikit saja karena memang kan harusnya latihan itu panjang dan berulang jika dilakukan terus menerus berulang-ulang setiap hari insya Allah bisa jadi permanen tanda kutip bisa membaik ya lalu tadi ada tambahannya tentang aproximasi itu penting banget aproximasi penting banget memberikan input sensoris ke sendi dan untuk menggunakan spastik itu penting banget di video selanjutnya ada modifikasi lain jika misalnya kan kita tidak selalu ada di bed atau di meja untuk menekan lalu bisa dilakukan di posisi duduk ya duduk seperti apa kita lihat lagi videonya minang-menggam para jari-jari mandiri cukup dulu bagus tahan oke jari-jari nya belum bisa set set lalu aproximasi sedikit jantung bagus pastikan sudah relax dulu ya baru digeser jari nya oke kelihatannya itu bisa dikerjakan bapak ibu ada dimana di rumah sakit di klinik atau di tempat lagi bisa melakukan bisa sambil duduk lakukan tetap butuh buka ya dibuat menghibisi lalu lakukan aproximasi seberapa banyak sering mungkin silakan aja asal tidak masak dan nyeri silakan boleh-boleh ajok seperti itu dan tidak impulsif maksudnya otot kalau misalnya belum bisa juga tahan aja semampunya ujung jari nya juga boleh tanggal seperti itu nah selanjutnya bapak ibu akan menunjukkan yang lebih advance lagi yaitu hubungan antara kaki badan dan juga bisnis pasik di pergelangan tangan ditonton ya oke ini advance nya satu tekan tangan nya ini tumpuan di sebelah kanan dan mulai jinjut full bearing full bearing di kanan tangan kanan dan kaki kanan nah itu dia baru video yang saya rekam dan kita bisa lihat latihannya mandiri semua bisa diketahkan sendiri dan insyaallah bermanfaat oke jangan apa namanya putus asa jika punya langan yang spastik tangan yang spastik coba lakukan gerakan yang sederhana ini tidak butuh banyak alat tidak perlu banyak bantuan orang lain asal disiplin dan berulang apakah langsung bisa klip apa tersebut mungkin tidak karena kan berhasilnya beda-beda tapi minimum yang saya mau share yang sederhana adalah jika sudah mengenggam jangan paksa membuka itu malah memberikan rangsangan untuk melakukan mengenggam kembali tapi tekuk ikutin rasakan sudah turun spastiknya boleh boleh bapak ibu buka atau keluarga ya lalu lakukan gerakan-gerakan selanjutnya oke terima kasih mudah-mudahan video sekat ini bermanfaat nanti kita share untuk kes-kes selanjutnya ya terima kasih banyak assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati